Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial Bagaimana cara mengakses webinar dan mengupgrade sertifikat Yang sebelumnya tidak ber-SKPB menjadi ber-SKPB Upgrade ini hanya bisa dilakukan oleh dokter hewan Untuk yang mahasiswa Dengan akses mahasiswa atau koas tidak bisa mengupgrade sertifikat Bila ingin mengupgrade sertifikat Untuk pendaftarannya harus melalui tombol atau link untuk dokter hewan Langsung saja saya akan praktekan bagaimana cara untuk mengakses webinar dan mengupgrade sertifikat Yang pertama masukkan username dan passwordnya Lalu login Nanti akan diarahkan ke member area Ini adalah member area atau akses produk dari Dari Bapak Ibu semuanya Ini tergantung List ini tergantung dari webinar yang diikuti oleh Bapak Ibu semuanya Ini akan saya contohkan Ini webinar dari mitra kami Royal Canin Lalu akan masuk Nah ini dipastikan Nama ini Yang saya buat ini adalah nama dari Bapak Ibu Jika ini namanya tidak sama Berarti Bapak Ibu masuk dengan username dan password orang lain Kenapa ini harus dipastikan Karena nanti runutan berikutnya Itu ada hubungannya dengan nama dari Bapak Ibu Mengenai sertifikat Pengenjahan kuis dan sebagainya Terus yang bawah ini datanya Ini email dari Bapak Ibu Semua yang terdaftar di HelloFed Ini cabangnya Ini nomor KTA Ini hanya contoh saja Lalu kemudian kalau mau masuk ke webinar Ini klik saja di sini webinar room Nanti akan diarahkan ke webinar room Nah nanti Bapak Ibu bisa Mengikuti webinar room Mengikuti webinar itu ada di sini Tinggal klik di sini Karena ini belum waktunya Makanya ini tidak ada tombol di sini Nanti kalau sudah waktunya Ini nanti ada tombol di sini Silahkan baca beberapa hal ini Nah untuk mengikuti kuis Itu silahkan tombol copy klik ini Untuk meng-copy kode token Jadi kita pakai kode token Untuk massage kuis Ini di klik Nanti akan ada notif Silahkan OK Lalu akses kuis roomnya ini Klik Nah ini Akan menuju ke Ketentuan dan petunjuk pengejaan kuis Silahkan nanti bisa dilihat sendiri di sini Ini petunjuk secara umum Pengejaan kuis Lalu klik ini Nanti akan diarahkan ke Quiz room Ini dipastikan nama ini adalah nama dari bapak ibu Dan ini Kalau ini bukan nama dari bapak ibu Berarti sekali lagi bapak ibu Berarti login dengan menggunakan username dan password dari orang lain Nah untuk pengejaan kuis ini bisa dilakukan di ini Di menu di atas ini sebelah kanan Nah ini tampilan dari desktop Jika nanti Bapak ibu mengerjakan kuisnya Menggunakan handphone Itu nanti Menu ini akan ada di sebelah kanan atas Ada tombol di situ dengan garis 3 Nanti klik aja di situ Nanti akan muncul Menu-menu Seperti yang ada di atas ini Lalu pilih tugas dan kuis Nah Ini nanti akan muncul Beberapa judul dari webinar Kalau ini contoh saja Ini hanya satu Ini kemudian klik Lihat kuis Nah tampilan nanti Yang ada di handphone Ini nanti Akan terbatas Mungkin sampai sini saja Sini sampai sini Nah Untuk melihat Yang tombol ini Itu Silahkan geser Di handphone itu digeser ke sebelah kiri Digeser ke sini Nanti akan muncul Lihat tombol Lihat kuis ini Lalu klik Lihat kuis Tombolnya Di sini Tadi kan sudah Meng-copy token Di sini Silahkan dipaste Kalau di laptop Diklik di sini Diklik di sini Lalu Ctrl V Masuk situ Atau Klik kanan Lalu paste Nah Kalau di handphone itu Tekan lama Nanti akan muncul Paste Lalu paste di situ Kemudian klik Submit Nah Ini nanti akan muncul Seperti ini Judulnya ini Tangga pembuatan Pembuatnya admin Nah Waktu pengerjaannya 20 menit Jumlah SKPB Nah Ini nanti Kalau yang free Ini jumlah SKPB Untuk yang nanti Di upgrade Itu adalah 2 Kalau belum di upgrade Ini tidak ber SKPB Lalu kerjakan soal Nah Ini informasi Sekilas Lalu mulai Mengerjakan Nanti di sini Akan ada Waktu Waktunya akan berjalan mundur Nah ini hanya contoh saja Satu soal Satu tambah satu Sama dengan dua Lalu Kalau sudah Yakin dengan jawabannya Ini selesai Lalu pilih Iya Apakah Anda yakin Sudah selesai mengerjakan soal Dan mengirim Iya Oke Kalau sudah Nanti kita lihat Bisa melihat Hasilnya seperti apa Hasilnya nilai berapa Dinilai Nah nanti nilainya Ini akan terlihat Benar satu Salah nol Karena ini Soalnya cuma satu Ini persentasenya 100 Nah nilai totalnya itu Persentase Yang benar berapa persen Ini 100% Nah Di sini karena ini adalah Apa namanya Kita sudah mengerjakan Soalnya Ini akan Kalau ini lulus Nilainya lulus Atau lebih dari Ketentuan Nah ketentuan Sekarang ini 30% harus benar Mungkin nanti Kedepan akan dinaikkan Secara bertahap Nah ini Karena ini nilainya Lebih dari 30% Makanya tombol Yang sertifikat ini Muncul Sama upgrade Kalau ini tidak Kurang dari 100% Misalnya benarnya Cuman 20% Ini nanti Nggak akan muncul Nah Sekarang saya jelaskan Untuk Dua tombol Yang ada di sebelah kanan ini Sertifikat dan upgrade Di tombol sertifikat Itu ada warna merah Nah warna merah ini Ini berarti Bahwasanya Sertifikat ini Tidak ber-SKPB Nah Kalau nanti ber-SKPB Tombol ini akan Berubah menjadi hijau Nah saya akan Akan coba Untuk Mendownload Jadi sertifikat ini Diklik saja Lalu akan muncul Sertifikatnya Nah Ini sertifikat Sertifikat dari Yang tidak ber-SKPB Seperti ini Ini ada namanya Nomor KTA Nomor KTA Ini judulnya Ini tanggalnya Berapa Ini sponsornya Penyelenggara Sponsor penyelenggaraan Dari webinar Disini Ada disini Nah Terus Saya akan Mencoba untuk Nah Bagaimana Cara untuk Meng-upgrade Supaya Sertifikat yang tadi itu Itu bisa Ber-SKPB Nah itu Tinggal klik saja upgrade Klik upgrade Nanti akan diarahkan Ke Sebuah halaman Nah upgrade Sertifikat ini Silahkan nanti dibaca Halo para kolega semua Ini merupakan fitur baru Kami untuk Meng-upgrade Sertifikat webinar Free Atau tidak Base KPB Menjadi Base KPB Nah ini Ini Silahkan nanti dibaca Nah bagaimana Apa namanya Untuk caranya Ini untuk Upgrade Sertifikat ada Biayanya Sekarang adalah Rp35.000 Nah ini Silahkan Klik disini Nanti Segera proses Klik segera proses Klik Nanti akan ada Kita tunggu sebentar Kita akan diarahkan ke Halaman invoice Halaman invoice Nah Nah Ini nanti Kalau sudah ada ini Sudah ada terlihat Seperti di layar Itu nanti Bapak ibu akan menerima SMS Dari sistem kami Untuk segera melakukan Pembayaran dari Upgrade Sertifikat Nah Berapa yang harus dibayar Itu totalnya adalah ini Silahkan Transfer sesuai dengan Nilainya Rp35.866 Ke nomor kening Nah Nanti habis itu Sudah Sudah Membayar Silahkan untuk Konfirmasi Ke kami Melalui nomor HP Kami Gitu Setelah diaktifkan Nanti Akan Tombol yang tadi Tombol yang Merah ini Tombol yang merah ini Akan Menjadi Warna hijau Nah Tadi kan sudah terlihat Bagaimana Tombol dari Sertifikat Yang belum berskpb Ini sekarang saya akan Menunjukkan Jika Bapak ibu sudah Melakukan pembayaran Dan Akunnya Sudah diaktifkan Untuk Update Sertifikatnya Ini kita Coba Lihat lagi Nanti kita lihat Ini Nah Jika tadi itu Warna merah Sekarang berubah Menjadi hijau Ini artinya Tombol Sertifikat Menjadi hijau Ini adalah Ber-skpb Dan tombol Yang ada Di bawah Yang Upgrade Sertifikat Itu sudah Tidak ada lagi Artinya ini Sudah ber-skpb Kita akan Coba lihat Sertifikat Yang ber-skpb Seperti apa Nah ini Sertifikat Ber-skpb Nanti Disini Akan Muncul Nomor Nomor Ini Akan Digenerate Oleh Sistem Kami Digenerate Oleh Sistem Kami Dan Disini Akan Ada Barcode 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 Ini Ini Nanti Akan Untuk Pengecekan Apakah Sertifikat Ini Asli Atau Tidak Dan Ini Ada SKpb Bernilai Dua Poin Ini Seperti Biasa Ini Ada Nama Nomor KTA Judulnya Ini Tanggalnya Disini Ada Mitra Logo Dari Mitra Begitu Demikian Yang Dapat Saya Sampaikan Untuk Tutorial Kali Ini Selamat Mengikuti Webinar Dan Mencoba Untuk Upgrade Sertifikat Menjadi BerSKPB Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax